Pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diselenggarakan di 4 TPS di 3 desa dalam Kabupaten Batanghari menarik perhatian banyak halangan, terutama Bupati Batanghari. Berpesan agar pelaksanaan PSU tidak menimbulkan gesekan dan konflik karena Batanghari dikenal dengan budaya baik, tertib dan tidak konflik. Pelaksanaan PSU dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Februari 2024 diharapkan semua warga desa yang melaksanakan PSU dapat menyeluruhkan hak suaranya sesuai hati nyurani tanpa adanya intimidasi dari siapapun. Bupati Fadil Arif harap pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten hingga desa dapat membantu pelaksanaan PSU dengan memberikan rasa nyaman dan aman, serta tertib selama PSU diperlangsungkan. Selain itu, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan agar tidak lagi terjadi saat pelaksanaan PSU diselenggarakan. Bupati harap KPU beserta jajaran penyelenggara hingga KPPS dapat lebih teliti agar kejadian yang sama tidak lagi terjadi di saat pelaksanaan PSU berlangsung. Saya mau kepada warga yang akan melaksanakan PSU di 4 TPS di Kabupaten Bata Hari untuk menggunakan hak pilihnya, untuk menjalankan kewajibannya. Kemudian, bari semua, semua stakeholder yang ada di desa, yang ada di Kabupaten untuk ikut turcerta membantu kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama pelaksanaan PSU ini dijalankan. Yang kita minta juga KPU beserta jajaran harus lebih teliti lagi supaya tidak terjadi kejadian yang sama pada saat PSU ini dilaksanakan. Sekali lagi, Bata Hari, orangnya budayanya baik, budayanya tertib, budayanya tidak komplik, ini mesti kita jaga bersama. Warga tiga desa di Kecamatan Pemayung dan Kecamatan Moratembesi yang nantinya akan menyeluruhkan hak suaranya di TPS yang diselenggarakan PSU diharapkan dapat menyeluruhkan hak suaranya dengan tertib dan mentaati aturan yang berlaku. Selamat Riyadi, Jik TV, melaporkan.